Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Arslan Senki tentang sejarah Salahuddin Al-Ayubi Dan satu lagi topik yang berjudul Islam di dalam anime Arslan Senki tentang sejarah Perang Salib ke-1 Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Iskandar Anime Fat Zero dan hubungannya dengan Al-Quran Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya Intro Fat Serious bisa dikatakan sebagai salah satu franchise anime paling sukses pada dekade 2000an Serial anime yang pada awalnya merupakan sebuah adaptasi dari visual novel ini Sukses dan selalu konsisten memuaskan para penonton dan juga para kritikus anime di seluruh dunia Tak mengherankan jika beberapa anime dan spin-off yang dirilis atas nama Waralaba ini Selalu mendapatkan rating yang cukup besar di situs-situs penggemar anime Ya, seperti halnya anime berjudul Record of Ragnarok Fat Serious dikenal karena sering memasukkan tokoh-tokoh hero dari berbagai zaman Baik itu tokoh nyata maupun tokoh mitologi di dalamnya Dan salah satunya adalah yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini Yaitu Iskandar The Great Ya, Iskandar The Great adalah salah satu tokoh nyata yang benar-benar ada dalam sejarah dunia Di dalam anime ini sendiri, tokoh ini pertama kali muncul di dalam anime Fate Zero Ia diperkenalkan sebagai Class Rider Tokoh ini pertama kali muncul pada episode kedua dari anime Fate Zero Dimana ia dipanggil dalam sebuah ritual pemanggilan oleh seorang mahasiswa muda bernama Weaver Velvet Di dalam anime ini, Iskandar diceritakan sebagai seorang raja penakluk dunia yang berasal dari Makedonia Dan ia memiliki kemampuan memanggil kereta kencana dari langit dengan menggunakan pedangnya Yap, Iskandar adalah salah satu di antara beberapa karakter Servan di dalam anime ini yang diambil Atau bisa juga dikatakan terinspirasi dari kehidupan nyata Iskandar atau Alexander sendiri sebenarnya adalah sebuah gelar Yang diberikan oleh orang-orang Persia kepadanya setelah ia berhasil menaklukkan Persia Kata itu berasal dari kata Sikandar yang berarti Maharaja Gelar ini juga diberikan kepada raja-raja Persia lainnya Ia, Alexander the Great atau Iskandar dikenal sebagai salah satu penakluk dunia Karena berhasil menaklukkan Babylonia, Persia hingga India di bawah kekuasaan kerajaan Makedonia Namun tidak seperti di dalam anime, Iskandar di dalam dunia nyata tidak memiliki kekuatan ajaib apapun Seperti misalnya memanggil kereta kencana dari langit seperti yang ditunjukkan di dalam anime Fate Zero Yap, Iskandar atau Alexander the Great sendiri lahir pada tanggal 20 atau 21 Juli tahun 356 sebelum Masehi Pada tahun 334 sebelum Masehi, ia menguasai Persia Dan pada tahun 326 sebelum Masehi, ia melancarkan serangan ke India karena ambisinya menguasai dunia Karena pada saat itu orang-orang Yunani percaya bahwa India adalah ujung dunia Ia meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi pada usia 32 tahun setelah berpesta miras di istana Babylonia Oke, itulah sedikit profil singkat tentang Iskandar the Great Lalu pertanyaannya adalah, apa hubungannya antara Iskandar the Great dengan Al-Quran? Ya, Iskandar oleh kalangan barat memang seringkali dianggap dan dihubung-hubungkan dengan salah satu tokoh penguasa atau raja yang dikisahkan di dalam Al-Quran Yaitu Zulkarnain Zulkarnain sendiri disebut di dalam Al-Quran sebagai seorang raja yang bertanggung jawab mengurung Ya'jud dan Ma'jud di dalam tembok berlapis baja di antara dua pegunungan By the way, jika kalian penasaran tentang sejarah Ya'jud dan Ma'jud, saya sarankan untuk menonton video saya sebelumnya yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Attack on Titan tentang Ya'jud dan Ma'jud Ya, Zulkarnain serta Ya'jud dan Ma'jud memang diceritakan di dalam Al-Quran Hal ini disebutkan di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 98 yang berbunyi Mereka akan bertanya-tanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Zulkarnain Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu Maka dia pun menempuh suatu jalan Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam Dan dia mendapati di situ segolongan umat Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka Berkata Zulkarnain, padahal orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, yaitu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya Padahal orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan Dan akan kami titahkan kepadanya, perintah yang mudah dari perintah-perintah kami Kemudian dia menempuh jalan yang lain Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur Dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat Yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung Dia mendapati di hadapannya kedua bukit itu Suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan Susah memahami bahasa Zulkarnain Mereka berkata, hai Zulkarnain Sesungguhnya Yakjud dan Makjud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi Maka dapatkah kami memberi sesuatu pembayaran kepadamu Supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku Kepadamu terhadapnya adalah lebih baik Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat Agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka Berilah aku potongan-potongan besi Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu Berkatalah Zulkarnain Tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih Agar aku tuangkan di atas besi panas itu Maka mereka Yakjud dan Makjud Tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melobanginya Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 98 Dan jika pertanyaannya adalah apakah benar Iskandar sebenarnya adalah Zulkarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran Sekedar info, Zulkarnain sendiri sebenarnya bukanlah nama asli dari sang raja Melainkan adalah sebuah gelar atau julukan Secara harfiah, Zulkarnain memiliki arti pemilik dua tanduk Atau ia yang memiliki dua tanduk Sebenarnya hingga saat ini pun tidak ada bukti pasti yang memperkuat dugaan bahwa Iskandar adalah Zulkarnain Selain hanya fakta bahwa keduanya adalah sama-sama seorang penguasa atau raja yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas Sedangkan di masa sebelum masehi, tercatat ada tiga raja atau penguasa yang pernah memiliki wilayah kekuasaan begitu luas Diantaranya adalah Syairus the Great, Sang Pendiri Kekaisaran Persia Lalu Darius I dari Kekaisaran Persia Dan juga yang terakhir adalah Iskandar the Great dari Makedonia Jika kita mengacu dari surat Al-Kahfi dalam Al-Quran tersebut Zulkarnain digambarkan sebagai raja yang adil, berpengaruh dan soleh alias beragama Tauhid Atau dengan kata lain juga dikatakan Zulkarnain beriman kepada satu Tuhan Untuk pengkategorian ini sudah jelas bahwa Iskandar dan Darius I tidak sesuai dengan ciri-ciri dari Zulkarnain Karena keduanya merupakan raja yang diketahui beragama pagan Iskandar bahkan dengan bangga menyebut dirinya sebagai Putra Ra atau Putra Zeus Seorang cendikiawan muslim terkenal bernama Ibnu Qasir juga berkata Zulkarnain yang dimaksud di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi tersebut adalah seorang hamba Allah yang mu'min Yang beriman dan beramal soleh serta seorang raja yang adil dan bijaksana yang telah menjelajahi bumi sebelah timur dan bumi sebelah barat. Ia adalah seorang mu'min penyebar agama Allah. Melaksanakan sebab-sebab dalam mencapai tujuannya dan mempunyai banyak keajaiban atas kuasa Allah subhanu wa ta'ala. Ia mengajak penduduk negeri-negeri yang ditaklukannya untuk beriman kepada Allah. Selain itu, salah seorang sahabat nabi yaitu Ibnu Abbas rahimahullah berpendapat. Ia adalah seorang raja yang soleh. Ia seorang pengembara dan ketika sampai di antara dua gunung antara Armenia dan Azerbaijan atas permintaan penduduk sekitar, Zulkarnain membangun benteng. Selain itu, menurut akademisi barat bernama Brennon Wheeler, ia berpendapat bahwa dugaan kesamaan antara Roman Alexander dan kisah Zulkarnain sebenarnya didasarkan pada penafsiran Al-Quran dan bukan dari Al-Quran itu sendiri. Oke, jika Iskandar dan Darius I sudah bisa dikesampingkan, lalu bagaimana dengan Syairus the Great, sang pendiri kekaisaran Persia. Perlu diketahui bahwa Syairus memiliki tempat tersendiri di hati para kaum Yahudi. Bahkan kisahnya pun tercantum di dalam kitab Taurat. Ini dikarenakan Syairus adalah raja yang mengembalikan bangsa Yahudi kembali ke Palestina setelah mereka diasingkan selama beberapa tahun. Bangsa Yahudi menghormatinya sebagai raja yang bermartabat dan adil. Dalam satu bagian tanah kitab suci Yahudi, Syairus disebut sebagai Al-Masih atau Mesias. Satu lagi bukti yang mungkin bisa menegaskan bahwa Syairus adalah Zulkarnain di dalam Al-Quran, terdapat dalam di salah satu gambar relief Syairus, digambarkan bahwa ia menggunakan mahkota yang menggunakan dua tanduk. Ini semakin meyakinkan bahwa Zulkarnain adalah Syairus. Ya, sebenarnya pendapat ini sendiri pertama kali dikemukakan oleh seorang sarjana muslim bernama Abu Kalam Azad. So, kesimpulannya sudah jelaslah bahwa Iskandar tidak sama dengan Zulkarnain, dan keduanya adalah dua orang yang berbeda, karena sudah sangat jelas terlihat perbedaan antara keduanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!